Terima kasih telah menonton Dan di balik papan ini, tepatnya di Banuapatra Acara yang kita selenggarakan namanya The Call Generation, waktunya generasi to take action Nah, mau tahu seperti apa acaranya? Ayo kita lihat ke dalam Yuk, come on! Terima kasih telah menonton Kira-kira bisa tolong jelasin lagi Untuk teman-teman yang di Youtube Barangkali tentang pemuda atau pemudi Yang harus sukses itu Harus punya potensi karakter dan hubungan Yang seperti apa, Pak? Oke, salam anak muda Indonesia Anak muda yang luar biasa Anak muda harapan bangsa Dan anak muda juga bisa menjadi pemimpin Bagi dunia Nah, pada kesempatan ini saya tadi menyampaikan kepada Pemuda-pemudi yang ada Sekota Balikpapan Bahwa untuk menjadi pemuda yang sukses dan berhasil Itu harus memiliki fundasi yang kuat Fundasi yang kuat itu dimulai dari Sikap hati tentang bagaimana spirit Nilai iman dan takwa itu ada dalam kehidupan pemuda Yang kedua harus ada pilar Ibarat rumah, ada fundasi, ada pilar Empat pilar untuk membangun Supaya pemuda menjadi pemuda yang sukses dan menjadi harapan bangsa Pilar pertama adalah KTP keluarga K itu adalah karakter Pemuda yang berkarakter artinya seperti batang panah Dimana ketika panah itu dilempar dengan karakter yang baik Maka itu akan tepat sasaran Yang kedua, pilar kedua adalah T, punya tujuan hidup Punya goal Punya cita-cita Kemudian pilar ketiga adalah potensi diri Potensi diri dikembangkan Kalau pemuda itu potensi dirinya dia ahli dalam bidang manajemen Tentu dia akan belajar manajemen Kalau dia ahli dalam membuat kue kemampuannya Membuat pemain sepak bola Montir Itu harus di skill lebih difokuskan lagi Pilar keempat adalah Punya kekuatan lingkungan yang kuat Artinya lingkungan terdekat itu adalah keluarga Keluarga harmonis Keluarga yang rukun Akrab Dan di atas rumah itu ada atap Atap itu adalah hubungan Dengan Tuhan Bagaimana fundasi yang kuat dengan Tuhan Dan mereka hubungan dengan keluarga Hubungan dengan sesama Dan hubungan dengan Tuhan Saya yakin Dengan fundasi yang kuat Empat pilar KTP keluarga Dan lingkungan yang baik Pergaulan yang baik Ditambah dengan hubungan keluarga sesama Dan Tuhan yang baik Pemuda akan menjadi harapan bangsa Dan akan terwujud Seperti harapan kita Jadi dengan kata lain Waktu kita mengambil keputusan Mulai dari hari ini Kita mau melakukan seperti apa Itu yang akan memwujudkan masa depan kita Nanti 5, 10 tahun Bahkan sampai 20 tahun ke depan ya Pak ya Betul Dengan kita menyelamatkan Anak bangsa, apa muda Kita menyelamatkan 3 generasi Termasuk anak-anak Kemudian generasi pemimpin Karena siapa yang akan menggantikan negara ini Terima kasih sekali Pak Desman Sukses ya Sukses sama-sama Pak Oke terima kasih Ya oke people Itu tadi sharing atau beberapa kata Atau inspirational word dari Pak Desman Dan masih banyak lagi Di acara The Call Generation Yang diselenggarakan di Banua Patra ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di RPF Media Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai 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 jumpa